Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-115 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Maharishi Wanayasa segera mendekati bekas adik seperguruannya itu Yang terlihat mendekati ajalnya Maafkan aku, Simbar Kencana Terpaksa aku keluarkan ajian rantai geni Untuk menundukkan kebatilan yang ada di dirimu Seharusnya ini akan membuat kau sadar Ujar Maharishi Wanayasa pada Nyi Simbar Kencana yang tergolek tak berdaya di tanah Terkutuk kau Wanayasa Kelak jika aku terlahir kembali Akanku balas perbuatanmu ini, Pak Dah, ku, setelah berkata demikian Nyi Simbar Kencana menghembuskan nafas terakhirnya Tubuh tua itu langsung tergeletak di atas tanah Maharishi Wanayasa hanya menggelengkan kepalanya mendengar ucapan terakhir adik seperguruannya ini Sampai ajal menjemput pun Kau masih juga tidak sadar juga adikku Akanku bawa jasadmu ke Gunung Mandragani sesuai dengan amanat guru kita Gumam Maharishi Wanayasa yang kemudian menggendong tubuh Nyi Simbar Kencana Sambil menggendong mayat Nyi Simbar Kencana Maharishi Wanayasa segera berjalan mendekati Luh Jingga dan Song Zhao Meng alias Dewi Wulandari Aku minta maaf kepada kalian berdua karena tidak bisa membantu hingga akhir Aku harus membawa Simbar Kencana hidup atau mati ke Gunung Mandragani karena ini adalah amanat mendiang guruku Ku doakan semoga Sang Hyang Widi Wasa selalu melindungi kalian berdua dan memberikan jalan kemenangan di peperangan besar ini Aku mohon pamit Ujar Maharishi Wanayasa yang segera menganggukkan kepalanya pada Luh Jingga dan Song Zhao Meng Melihat itu, Luh Jingga segera membalas ucapan Sang Pertapa dengan santun Terima kasih atas bantuannya Maharishi, kami mengerti apa yang kau lakukan Selamat jalan dan semoga Hyang Agung selalu melindungi perjalanan Maharishi Wanayasa ke Gunung Mandragani Luh Jingga segera membungkuk hormat kepada Maharishi Wanayasa diikuti oleh Song Zhao Meng Maharishi Wanayasa tersenyum tipis melihat kesopanan mereka berdua dan dengan gerakan seringan kapas Tubuh tua Pertapa itu segera melesat cepat bagaikan terbang ke arah selatan sambil menggendong mayat Nyi Simbar Kencana Semua orang merasa takjub melihat pemandangan itu Perang besar antara para prajurit Panjalu dan prajurit Rajapura yang diisi oleh perguruan Gunung Biru Padepokan Tawang Kencana dan Padepokan Lembah Iblis masih terus berlangsung sengit Sudah ratusan orang prajurit kehilangan nyawa Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana dengan darah menggenang seperti ingin menjadi bukti dari perang berdarah di timur kota Kadipaten Rajapura Sementara itu, di sisi lain peperangan besar ini Panji Tejo Laksono yang mendapat serangan dari Bogang Sarira Terus bergerak lincah menghindari sabetan tongkat kayu berujung besi tajam dari pendekar cebol ini Meskipun pendek tubuhnya, gerakan silat Bogang Sarira memang jauh di atas rata-rata Namun Panji Tejo Laksono juga bukan pendekar muda sembarangan Murid Padepokan pada seputih dari Bukit Tawang di lereng Gunung Kelut itu mampu mengimbangi permainan silat Bogang Sarira yang menyasar pinggang ke bawah Wut-wut, pelak-pelak, belak Bogang Sarira terseret mundur hampir dua tombak ke belakang saat bonggol tongkat kayu berujung besi miliknya disambut hantaman tapak tangan kanan Panji Tejo Laksono yang dilambari tenaga dalam tingkat tinggi Bajingan kecil ini walaupun masih muda tapi ilmunya tinggi juga Pantas saja si tua Junggul Mertalaya itu minta bantuanku Batin Bogang Sarira sambil mengurut dadanya yang terasa sesak Dia segera melirik ke arah Junggul Mertalaya yang masih duduk bersila di tanah untuk mengobati luka dalamnya Empat orang anggota Padepokan Lembah Iblis nampak berjaga-jaga di sekitar tempat Junggul Mertalaya bersemedi Si tua Junggul Mertalaya itu butuh waktu sedikit yagi Aku akan mengulur waktu untuknya Bogang Sarirasi pendekar cebol pimpinan perguruan Gunung Biru itu segera menatjabkan tongkatnya ke tanah Dengan cepat kedua telapak tangannya bersatu di depan dada Tiba-tiba saja seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang membuat seluruh tubuhnya berwarna kemerahan Ini adalah ajian setan Kober yang akan membuat penggunanya memiliki kemampuan berpindah tempat secepat kilat dan memiliki tenaga dalam yang luar biasa Bogang Sarira menyeringai lebar sembari menyambar tongkat kayu berujung besi miliknya lalu melesat cepat ke arah Panji Tejo Laksono Kemunculan Bogang Sarira yang tiba-tiba dengan perubahan wujudnya tak ayal membuat Panji Tejo Laksono terkejut bukan main Apalagi saat melihat Bogang Sarira sudah mengayunkan bonggol tongkatnya ke arah dada Mampus kau, bocah keparat, Panji Tejo Laksono langsung menyilangkan kedua tangan di depan dada sembari mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menahan hantaman Bogang Sarira Diis, kuatnya tenaga dalam tingkat tinggi yang dimiliki Bogang Sarira usai merapal ajian setan Kober Membuat sang putra tertua Prabu Jayeng Rana itu terseret mundur sejauh satu tombak Belum sempat Panji Tejo Laksono berdiri sempurna, Bogang Sarira muncul di belakang Panji Tejo Laksono Desiran angin kencang berhawa panas yang mengikuti gebukan tongkat Bogang Sarira terasa di kulit leher Panji Tejo Laksono Wuf, dengan cepat mulut Panji Tejo Laksono komat kamit sebentar dan sekejap kemudian saat bonggol tongkat Bogang Sarita hampir menyentuh kulit Sebuah asap putih tipis menutupi seluruh tubuh Panji Tejo Laksono Bersamaan dengan itu tubuh sang putra dari Ratu Anggarawati itu menghilang dari pandangan mata semua orang Hilangnya Panji Tejo Laksono membuat Bogang Sarira terbelalak lebar Selama ini gerakan cepat dan serangan kejutan dari arah belakang menggunakan ajian setan kobernya hampir tidak pernah gagal Hanya pendekar berilmu tinggi dan linui saja yang mampu menghindari sergapan Bogang Sarita saat menggunakan ajian setan kober Junggo Mertalaya adalah salah satunya, terlebih lagi Bogang Sarira mengenali ajian yang digunakan oleh Panji Tejo Laksono baru saja Sebuah ilmu kanuragan tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh beberapa pendekar sakti mandraguna dari kulon, ajian halimun Bangsat, jangan main petak umpet bocah busuk, ayo hadapi aku secara jantan Teriak Bogang Sarira sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu Semua orang terlihat sedikit menjauh dari tempat itu karena takut terkena serangan nyasar hingga tempat itu nyaris kosong Ki Bogang, di belakang teriak salah seorang murid padepokan lembah iblis yang berjaga di dekat Junggul Mertalaya Bogang Sarira dengan cepat memutar tubuhnya dan kembali menghantamkan tongkat kayu berujung besi miliknya ke arah belakang Namun hanya udara kosong yang ada di sana, mana, kok tidak ada? Tanya Bogang Sarira pada anak didik Junggul Mertalaya itu Tadi dia di belakang Muki, tapi saat kau mulai berbalik badan dia hilang Yagi, jawab si murid padepokan lembah iblis itu segera Nah itu-itu Ki Bogang, dia sekarang di belakang Mui Yagi Mendengar ucapan itu Bogang Sarira segera berbalik badan Namun belum sempat dia menyerang Panji Tejo Laksono sudah terlebih dulu bergerak cepat ke arahnya dengan tangan bersinar merah menyala seperti api Bogang Sarira terkejut bukan main melihat kejadian itu Dan dengan cepat ia menyilangkan tongkat kayu berujung besi tajam milik ke depan dada Saat Panji Tejo Laksono datang dan menghantamkan tapak tangan kanannya Wuaf, belaam, ledakan keras terdengar saat ajian tapak dewa api yang dilepaskan oleh Panji Tejo Laksono menghantam tongkat kayu berujung besi milik Bogang Sarira Tubuh cebol pimpinan perguruan Gunung Biru itu terpelanting jauh ke belakang dan menyusruk tanah Baju dan wajahmu penuh dengan lumpur dan rumput Beberapa bahkan masuk ke dalam mulutnya Akibat dari benturan keras tadi Tongkat kayu berujung besi milik Bogang Sarira patah menjadi dua bagian Menyisakan satu bagian atas yang terpegang tangan kanan Bogang Sarira Sementara Bogang Sarira masih terjerembab ke tanah Junggul Mertalaya yang sudah lebih baik langsung melesat cepat ke arah Panji Tejo Sembari mengayunkan keris besar di tangan kanannya Namun sang pangeran muda dari Kadiri sama sekali tidak bergeming sedikitpun dari tempatnya berdiri Karena tubuhnya berlambaran sinar kuning kemasan Traang, sekuat apapun tenaga yang diberikan oleh Junggul Mertalaya Untuk menembus kulit Panji Tejo Laksono sama sekali tidak membuahkan hasil Keris pusaka di tangannya seperti membentur lempengan logam keras Berulang kali Junggul Mertalaya menusukkan keris pusakanya namun semua sia-sia belaka Junggul Mertalaya kemudian melompat mundur dengan tatapan mata tak percaya melihat itu semua Sekarang giliranku, kakek tua, ujar Panji Tejo Laksono segera Sesaat kemudian dia mengheningkan cipta sejenak dengan kedua tangan ada di depan dada Tiba-tiba muncul sebilah keris pusaka berwarna hitam dengan ukiran naga pada bilahnya yang berwarna kemasan Rupanya dia mengeluarkan keris naga sasra yang pernah dia dapatkan saat ada di wilayah Kadipaten Karang Anom Tempohari Melihat Panji Tejo Laksono sudah mengeluarkan senjatanya, timbul niat Junggul Mertalaya untuk melarikan diri Secepat kilat dia berusaha untuk lari ke arah hutan koncar yang ada di timur tempat itu Namun dia lupa bahwa lawannya memiliki banyak ilmu kanuragan tingkat tinggi Saat hampir sampai di tepian hutan koncar, Panji Tejo Laksono muncul di hadapannya dan dengan cepat menusukan keris naga sasra ke perut Junggul Mertalaya Jelip, aar, Junggul Mertalaya langsung menjerit keras saat keris naga sasra menusuk tepat di ulu hatinya Dia langsung terhuyung-huyung mundur sambil memegangi ulu hatinya yang bolong tertembus keris naga sasra dari tangan sang pangeran muda dari Kadiri Kaukau Li, Cik, hanya itu yang keluar dari mulut Junggul Mertalaya sebelum roboh ke tanah meregang nyawa Hari itu guru besar padepokan lembah iblis menemui ajalnya di tangan seorang pangeran dari kerajaan Panjalu Setelah melihat Junggul Mertalaya tewas, Panji Tejo Laksono segera mengalihkan pandangannya pada Bogang Sarira yang mulai ketakutan setelah melihat kematian Junggul Mertalaya Sambil menyeringai lebar layaknya seekor harimau menatap mangsa, Panji Tejo Laksono langsung mengacungkan keris naga sasra ke arah Bogang Sarira sambil berkata Kau akan segera menyusulnya, wajah cebol Bogang Sarira yang ketakutan mendengar ancaman Panji Tejo Laksono langsung pucat seketika Ajian setan Kober yang menjadi ilmu kanuragan andalannya sama sekali tidak berguna menghadapi sang pangeran muda ini Apalagi kematian Nyisimbar Kencana dan Junggul Mertalaya seketika membuat mental bertarungnya runtuh seketika Wikarna, Gandung, Trenggulun, Banarawa, teriakan keras Bogang Sarira memanggil nama menjadi isyarat kepada empat orang murid utama perguruan Gunung Biru yang kebetulan sedang berada di dekat tempat pertarungan untuk membantunya Keempat orang murid perguruan Gunung Biru yang berbadan besar itu segera melompat menerjang maju ke arah Panji Tejo Laksono dengan senjata mereka masing-masing Wut-wut, trura-aang, trura-aang, da'asyil, keempat orang tersebut dengan kompak langsung menyerang ke arah Panji Tejo Laksono Mereka berempat bahu-membahu dalam bertahan dan menyerang Saat Wikarna dan Gandung membabatkan pedangnya, Trenggulun dan Banarawa kompak menyulitkan Panji Tejo Laksono dengan pertahanan mereka Panji Tejo Laksono kesana kemari menghindari sabetan senjata mereka Meski keempat orang itu kompak, namun Panji Tejo Laksono yang menggunakan ilmu silat pada seputih mampu menahan gempuran keempat orang itu dengan tenang Setelah lima jurus berlalu, sekali hentak tubuh Panji Tejo Laksono melompat tinggi ke udara Usai menghindari sabetan pedang Banarawa dan meluncur turun ke arah keempat orang murid utama perguruan Gunung Biru itu Sembari menghantamkan tapak tangan kanannya yang berwarna merah menyala berhawa panas menyengat Wuf, keempat murid perguruan Gunung Biru segera menyilangkan pedangnya untuk menahan hantaman ajian tapak Dewa Api yang dilepaskan oleh Panji Tejo Laksono Belam, ledakan keras terdengar, keempat murid utama perguruan Gunung Biru itu terpelanting berlawanan arah Tiga orang di antara mereka yakni Gandung, Trenggulun dan Banarawa langsung tewas dengan tubuh separuh gosong seperti terbakar api Sedangkan Wikarna yang masih hidup menderita luka parah karena tangan kanannya putus dan terus mengeluarkan darah Saat Panji Tejo Laksono disibukkan dengan serangan keempat orang murid utama perguruan Gunung Biru Bogang Sarira langsung melesat cepat ke arah hutan koncar untuk melarikan diri Dia berhasil lolos dari maut Kekacauan pun terjadi di kalangan para prajurit Rajapura setelah kaburnya Bogang Sarira yang diikuti oleh mundurnya para murid perguruan Gunung Biru dari medan pertempuran Sisa-sisa anggota Padepokan Tawang Kencana pun memilih untuk tidak melanjutkan perlawanan mereka terhadap orang-orang Panjalu dan berupaya untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan berhamburan ke arah hutan koncar Sedangkan para murid Padepokan Lembah Iblis yang tersisa semakin terdesak setelah mundurnya anggota Padepokan Tawang Kencana dan perguruan Gunung Biru Kendati mereka berupaya sekuat tenaga untuk menahan pasukan Panji Tejo Laksono Namun usaha mereka sia-sia belaka Satu persatu dari mereka mulai berjatuhan kehilangan nyawa Panji Tejo Laksono mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Bogang Sarira namun tidak dia lihat Ayu Ratna segera bergegas mendekati sang pangeran muda dari Kadiri ini Begitu sampai di dekat sang pangeran Ayu Ratna segera mengusap keringat yang membasahi dahinya Pendekar cebol itu sudah kabur kangmas Aku tadi berusaha mengejarnya tapi larinya kencang sekali Ilmu meringankan tubuhku tak sehebat dia Ujar Ayu Ratna sembari menghela napas panjang Biarkan saja nih Mas Ayu Yang penting kita sudah ada di atas angin sekarang Ayo kita cepat bantu para prajurit kita agar bisa segera masuk ke dalam kota Rajapura Panji Tejo Laksono langsung menggandeng tangan Ayu Ratna dan keduanya segera menerjang maju ke arah para prajurit Rajapura yang tersisa Pimpinan tersisa dari padepokan lembah iblis melihat ke arah kawan-kawannya yang semakin lama semakin banyak yang tewas Segera dia melemparkan pedang miliknya ke tanah sebagai tanda menyerah Dari jumlah sekitar 2.000 orang dari padepokan lembah iblis hanya 200 orang yang tersisa Separuh dari anak murid padepokan tawang kencana juga tewas Sedangkan dari perguruan gunung biru hanya sepertiga yang bisa meloloskan diri Mayat-mayat para prajurit Rajapura bergelimpangan di tepi tembok kota Rajapura Menciptakan genangan darah dan pemandangan yang mengerikan Paman Purusoma, urusi para prajurit yang terluka juga urus para prajurit Rajapura yang menyerah itu Perlakukan mereka dengan baik karena mereka juga masih warga kerajaan Panjalu ini Perintah Panji Tejo Laksono pada Rakerian Purusoma segera Sendiko Dawuh Gusti Pangeran, Rakerian Purusoma segera menyembah pada Panji Tejo Laksono setelah mendengar perintah yang diberikan kepadanya Sorak-sorai para prajurit Panjalu terdengar ramai bersahutan setelah kemenangan yang mereka raih Panji Tejo Laksono segera mengangkat tangan kanannya ke atas hingga suasana riuh rendah itu sunyi seketika Jangan bergembira lebih dulu, kita belum menahlukan Rajapura Pertempuran sesungguhnya menunggu kita di balik tembok kota Rajapura ini Ayo kita masuk ke dalam kota Rajapura dan tundukkan kepala mereka pada kekuasaan Prabu Jayeng Rana Teriakan keras penggugah semangat dari Panji Tejo Laksono langsung membuat semangat juang para prajurit Panjalu yang sempat melemah, timbul kembali Wajah mereka semua langsung sumringah mendengar kata-kata Panji Tejo Laksono Begitu sampai di depan gerbang, semua orang saling berpandangan melihat pintu gerbang kota yang nampak tertutup rapat Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kakang, pintu gerbang kota tertutup rapat? Gumam salah seorang prajurit sambil menatap ke arah pintu gerbang kota Aku juga tidak tahu Rho, sebaiknya kita menunggu perintah dari para petinggi Nggak boleh gegabah kita, jawab seorang prajurit yang lebih tua sembari melirik ke arah tumenggung ludaka Perwira tinggi prajurit Panjalu itu mengusap dahinya yang berkerut karena sedang berpikir keras Demung Gumbrek segera berjalan mendekati kawan karibnya itu Ini lho, apa kita harus menggunakan batang pohon besar untuk membobol masuk? Tanya Gumbrek segera, itu adalah cara terakhir jika tidak ada jalan lainnya Sebaiknya kita mendengar apa perintah dari Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono lebih dulu break Ayo kita ke sana Tumenggung ludaka segera bergegas menuju ke arah Panji Tejo Laksono dan keempat calon istrinya yang mulai bergerak maju karena pergerakan prajurit yang terhenti Demung Gumbrek dan Tumenggung Rajekwesi segera mengikuti langkah Tumenggung ludaka Pintu gerbang kota tertutup rapat, Gusti Pangeran Apa yang sebaiknya kita lakukan? Tumenggung ludaka menghormat pada Panji Tejo Laksono begitu sampai di dekat Sang Pangeran Apa kita jebol saja pakai kayu besar? Gusti Pangeran Imbu Demung Gumbrek segera Akanku coba menjebolnya dengan tenaga dalam yang kumiliki paman Perintahkan para prajurit kita untuk menjauh dari pintu gerbang kota, perintah Panji Tejo Laksono Mendengar ucapan itu, baik Tumenggung ludaka, Demung Gumbrek dan Tumenggung Rajekwesi saling berpandangan sejenak Dalam hati mereka, mereka sedikit ragu pintu gerbang kota Rajapura yang terbuat dari papan kayu jati tebal itu akan jebol oleh kekuatan tenaga dalam Panji Tejo Laksono Namun karena tidak ingin terlihat ragu, mereka bertiga segera menyembah pada Panji Tejo Laksono dan bergerak melaksanakan perintah Sang Pangeran Muda Setelah para prajurit Panjalu mundur dari dekat pintu gerbang kota, Panji Tejo Laksono berjalan mendekati pintu gerbang kota Rajapura sembari menghirup udara sebanyak mungkin Kedua tangan Panji Tejo Laksono terentang lebar ke samping kanan dan kiri tubuhnya lalu kedua telapak tangan naik ke atas kepala dan turun ke depan dada sembari menangkup seperti tengah bertapa Tiba-tiba saja muncul sinar merah kekuningan yang menyilaukan mata di sekeliling tubuh Panji Tejo Laksono Hawa panas yang keluar dari tubuh Sang Pangeran Muda sanggup membuat para prajurit Panjalu yang berada tak jauh darinya langsung mundur sejauh mungkin Tak tanggung-tanggung lagi, Panji Tejo Laksono mengerahkan ilmu sembilan matahari tahap akhir yang bernama sembilan matahari menyinari dunia Ilmu puncak yang mengerahkan seluruh kekuatan dahsyat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang yang menguasai tenaga dalam tingkat tinggi Perlahan kedua tangan Panji Tejo Laksono membuka dan delapan bola sinar merah kekuningan tercipta di antara kedua telapak tangannya Sebuah bola besar sinar merah kekuningan membungkus delapan bola sinar yang lebih kecil Begitu ilmu sembilan matahari telah sempurna Panji Tejo Laksono langsung melesat cepat ke arah pintu gerbang kota Rajapura dan menghantamkan bola sinar merah kekuningan itu ke arah pintu gerbang Hiat, duwar, ledakan dahsyat terdengar saat ilmu sembilan matahari yang dihantamkan oleh Panji Tejo Laksono mengenai pintu gerbang kota Rajapura Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!